Press F untuk headset dasar S1 Karena sekarang udah ada pembandingnya Yang mungkin bisa langsung setara Buat jadi obrol menang-mending di server Discord Atau grup WA kalian Karena sekarang Logitech K435 Sudah resmi dijual disini Dan langsung aja kita bandingin sekuat apa Headset kedua ini biar bisa menang di obrol menang-mending kalian So, langsung aja kita bumper dulu Selamat datang di nyantai dengan gue Ali So disini adalah channel yang suka review Dan juga reset sesuatu berkaitan dengan teknologi So, kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini Karena di tiap Rabu dan Jumat ada video baru yang menarik Dan pastinya aktifin juga notifikasinya Biar tau udah langsung tonton video terbaru dari kita nantinya Oke? So, kali ini kita langsung aja Bandingin Daxa TS1 Yang sebelumnya jadi kontestan headset gaming wireless terbaik di harganya Dan Logitech untuk menandang barunya Agak jahat memang Yang satu cuma kualitas untuk lokalan Sedangkan ini udah internasional punya gitu Tapi gue yakin dari kalian yang memang rencana beli sebuah headset gaming budget Akan dilema antara kedua ini Oke, temen kita Hadifin aja Hafidin maksud gue Dan Juan request ke kita Bandingin untuk keduanya ini So, stay tune dan pastiin juga kalian share videonya ini Ke temen kalian yang lagi pengen cari headset gaming juga Oke? Let's go! Pertama dari desainnya Keduanya sama Memiliki pilihan warna yang bisa menyesuaikan dengan style lo Daxa punya warna putihnya Dan Logitech pun juga sama Punya warna putih plus warna biru Kalau kalian suka warna yang beda Selanjutnya dari desain keduanya ini Gue bisa bilang punya gaya desain yang sama-sama Gak norak Stylis juga Namun untuk si Daxa ini Gue bisa katakan lebih profesional Untuk yang hitam bener-bener full black Dengan RGB lightingnya sebagai pemanis Sedangkan si Logitech Tanpa LED Melainkan aksen warna kuning yang menjadi pemanis di headsetnya Mending mana? Ya, kalau ini sih tergantung preferensi kalian Kalau gue sih ya Suka dua-duanya Selanjutnya desain dimensi Daxa TS1 lebih ke general penggunaannya Karena dari ukuran cupnya ini Tergolong sandar Gak kecil dan universal lah Pala kecil, pala besar itu aman banget Headbandnya pake pad lapis kulit sintetis Untuk nopeng si kepala dengan baik Dan juga earcupnya Fabric Memberikan kenyamanan jangka panjang Tanpa bikin telinga kita keringetan Plus nilai tambah juga Untuk si NXL-nya ini Selain bisa di just panjangnya Bisa juga di flip untuk resting di leher kita Beda nih sama si Logitech Dia punya Gak bisa di flip NXL-nya Cuma karena ukuran cupnya tergolong kecil Gue bisa katakan masih bisa resting di leher dengan baik Tapi konsekuensinya Kalau pala lo bener-bener gede Gue agak ragu Mungkin bisa dipake Bisa dipaksa juga Cuma ya itu Pasti gak bakalan proporsional sih Dan disini ini Yang lebih unggul di Logitech-nya Yaitu di bagian berat headsetnya Yang sangat ringan Hanya di 165 gram aja Jadi bener-bener gak kerasa Ngeberatin pas dipake di kepala Sama kayak yang gue sempet dimensin di video Pembahasannya si Logitech ini Mereka ini jenius Karena udah ringan Mereka itu gak perlu headband yang kayak gimana-gimana Cuma pake busa tipis aja Dan itu pun cukup banget Buat ngatasin kekhawatiran kita Soal kenyamanan saat dipake So untuk kenyamanan disini Udah jelas banget Dan menjawab juga pertanyaan dari Rainy Eswe Kalau kepala kalian besar Opsi yang paling proporsional Nyesuai dengan ukuran Ya paling bener si Daksa Tapi kalau lo ingin mendapatkan kenyamanan Lebih tanpa perlu mikirin Bakalan capek pake lama Ya Logitech G435 Dan kalau lo masih penasaran Seberat apa sih si Daksa TS1 ini Ya simpelnya Beratnya si Daksa ini Ya sama dengan 2 kali lo pake si G435 Ya tapi Gak semenyeramkan yang lo bayangkan sekarang sih Gue yakin sekarang lo pasti bakalan mikir kayak Langsung patah gitu lah gue Yang enggak juga Interface pada headsetnya Daksa TS1 ini punya volume dial Mute mic dan power charging sebelah kirinya Dan tombol power sekaligus kantor RGB Serta tombol equalizer di sebelah kanan Lalu untuk Logitech Semuanya ada di kiri untuk tombol power Volume charging dan mute micnya Nilai plus keduanya ini Sudah sama-sama type C juga Namun gue rasa Daksa disini tuh menang Untuk simplicitas penggunanya Kayak lo butuh apa Ya itu tombolnya Gak kayak Logitech Cukup complicated Dari 4 tombol ini lo bisa kombinasiin Untuk beberapa kebutuhan yang secara gak langsung Lo butuh menghampalnya dulu sebelum lo pake harian Gue gak mention juga di video pembahasan si Logitech 45435 soal ini Tapi jujur Hari pertama gue pake headsetnya Gue sebel banget karena gak simple pakenya Ya kalau soal mic keduanya itu gak ada yang memberikan feel what sih Sandaran aja ya kalian bisa nilai Ini yang Daksa dulu kita tes Dan untuk si Daksa ini Micnya bisa ditechable dengan sistem lock pada portnya Dan untuk si micnya disini pun juga udah dapet windscreen Sehingga untuk napas dan noise bisa diredus Kalau yang G435 Dia uniknya ini sistemnya udah beamforming mic Sehingga gak ada lagi nih tangkai Dan jadinya mereka memanfaatkan 2 buah mic untuk penggunaannya Satu untuk menangkap suara utama kita Dan satunya lagi untuk meredus suara yang kita gak inginkan So untuk keduanya kira-kira kalian bisa bandingin Bagusannya mana nih Oke next untuk performance Keduanya ini sudah sama-sama wireless Dengan utamanya menggunakan dongle USB untuk koneksinya Sudah plug and play tanpa pairing lagi Paling nilai plusnya untuk si Logitech ini Diberi lagi sistem koneksi bluetooth Untuk tambahannya yang mana menarik Sekaligus ini yang ngerebetin kita Ngerebetinnya gimana nih? Ya tadi lo kalau mau ganti modenya Lo perlu apalin dulu Ganti mode 2x4 ke bluetoothnya Terus pairingnya dan tambahan lain-lainnya Tapi ya itu Lo dapet lebih yang gue rasa sangat berguna Kalau sialnya lo kehilangan donglenya di suatu waktu nanti Jangkauan penggunaan di mode wirelessnya sama-sama bisa jauh Gue bawa 10 meter aman banget Jadi kalau lo mau ambil minum atau ke toilet Pas lagi kerja itu gak perlu lepas lagi Dan ketika di disconnect pun Juga reconnectnya sangat cepat Jadi udah sangat baik lah Latensi saat bermain game pun aman Gak ada lag walaupun di Daxa sekaligus Cuma yang gue sayangkan Pada setelah JTG 435 ini Mereka ini gak terintegrasi dengan software utilitasnya Sehingga untuk light speednya kurang dimaksimalkan Next karakter audio Di bagian ini cukup sekedar pendapat gue Mungkin di gue kurang atau pas Tapi di kalian sangat mungkin berbeda juga So pertama Untuk Daxa karakternya ini tetap sama dengan saat gue review V-shape dengan treble yang sedikit lebih maju daripada bassnya Nah treblenya ini cukup enak kalau dipake buat akustikan Cuma dengan catatan main volumenya itu gak dimaksimal aja sih Lo bakalan dapet nada tinggi di ranah yang aman Dan detailnya masih ada Sedangkan untuk bassnya tadi Bener-bener komplemensi treblenya Bisa ngasih kenyamanan yang cukup panci dari bassnya Sehingga telinga gue gak terlalu capek ketika denger suara dari si headsetnya Lanjutnya untuk si logic game 435 Ini kebalikannya Bakal kasih karakter yang warm dengan bass yang menurut gue itu lebih menoncok sedikit lah Namun gak memberikan desain Maksud gue kesan yang bumi Panci, kerasa, untuk kasualan itu enak banget Treblenya yang gak terlalu wah Namun bisa mengharmoniin si bassnya itu Sehingga suara yang dihasilkan itu bener-bener bikin nyaman buat dipake jangka panjang Yo overall buat detailnya ya lo bisa cek satu-satu untuk pembahasannya Tapi singkatnya, keduanya ini memiliki karakter yang beda Tapi dengan akhir yang sama Tinggal detail yang dikeluarkan, stagingnya, dan separasinya Cuma ya itu Karakter yang di awal berbeda Si daksa ini memberikan karakter yang bright Sedangkan si logitech ini warm So mungkin ini bisa dicocokin lagi ke preferensi audio kalian yang kalian suka Bahkan untuk performa gamingnya pun Karakternya bisa memberikan suara detail yang sekelas Mungkin karena di range harga yang sama juga kali ya Tapi yang gue dapet disini Kalau lo mau dapetin ambien yang imersif Logitech itu pilihannya Karena dari bahasa tadi Sedangkan untuk mode serius Lo bisa manfaatin aja tuningan bright Untuk mendapatkan detail suara tinggi pada aset si daksa TS1 Selanjutnya bahas baterai Keduanya ini memiliki klaim yang sama Sama-sama tahan di 18 jam pemakaian Tapi di pemakaian gue Gue bisa pastikan logitech ini bisa tahan lebih lama daripada si daksa Dan ini sangat jelas Bukan hanya dari real kapasitas baterai di asetnya Melainkan daksa ini membutuhkan daya lebih Ketimbang si daksa lah gitu Ya yang penting kalau chargingnya udah pake type CC Gue udah gak terlalu mempermasalahkan juga sih Dan buat gue untuk pengalaman menggunakan kedua aset ini bener-bener beda ya Mungkin gue bisa katakan si daksa ini adalah aset yang bagus Kalau lo mau cari standar aset gaming wireless murah di market Udah jelas banget lah Di harganya lo dapet sebuah gear yang bener-bener tinggal pake Tanpa lo pusingin dengan kualitasnya Tapi si logitech pun bukan berarti penampang yang asal masuk pasar aja Dia datang dengan kualitas headset yang sangat bisa nandingin kelasannya Contohnya si daksa ini Ngasih kenyamanan ini super maksimal dari bobot yang ringan ini Dengan dua mode konektivitas Lo juga bisa koneksiin ke beberapa device lo Dengan ataupun tanpa dongle sekaligus Jadi bahaya juga nih untuk si daksa ini Dan untuk harga gue masih bisa katakan di kelas yang sama Daksa T1 ini di 790 ribu Dan logitech G435 di 930 ribu Ya nambah 200 lah buat bluetooth kasarannya gitu ya Masih make sense juga dengan kelebihan dan kekurangan masing-masingnya Dan setidaknya dua-duanya ini gak nyampe 1 juta juga So untuk kesimpulan disini kita gak bakalan bahas tentang karakternya Dua set ini saling bersebelahan karakternya Yang satu bright yang satu warm So bagian disini ya ada sesuaiin sama preferensi aja Tapi yang bener-bener bisa jadi pemandingnya itu adalah di bagian kenyamanannya Untuk logitech lo bisa ambil kalau lo punya kepala yang tergolong kecil Atau at least maksimal sekepala gue lah Lo bisa dapetin kenyamanan headset gaming yang teringan yang pernah gue coba Dan tentunya kemudahan untuk lo konekin ke smartphone lo juga Sedangkan si daksa T1 ini gue bisa katakan adalah basic headset gaming wireless termurah yang terbaik Mungkin lo masih belum diberikan fitur-fitur ringan ataupun ada model bluetooth ya Tapi setidaknya lo tidak akan dapat pengurangan dari fitur-fitur yang menurut gue itu belum ada dari logitech Sama-sama wireless, baterai tahan lama, plus ada RGB lagi buat menambah estetik Jadi silahkan pilih antara keduanya ini Oke mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari kedua headset ini Ya kalau gue sekarang pribadi sih lebih suka sama si logitech Tapi kalau kalian tertarik ya kalian juga bisa di cek link produknya yang ada di deskripsi untuk pembeliannya So semoga bisa memberikan pencarahan buat kalian yang memang lagi cari sebuah headset gaming murah dari video gue kali ini Komen pendapatnya juga di bawah dan seperti biasa share videonya ini ke teman-teman kalian yang butuh racun gear gaming murah juga Video baru kita ada tiap hari Rabu dan Jumat Mungkin Senin akan diseringin lagi Yang penting kalian aktifin aja dulu notifikasinya ke all Sama follow juga di sosial media kita di instagramnya.t Follow wg pribadi gue di alienwts Dan join juga discord kita yang linknya ada di deskripsi So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya Bye bye